Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit was-was ini, Ustaz? Ini kan sering terjadi dalam kehidupan kita, Ustaz. Apakah mungkin dalam sholat, mau bersuci, mau ini, 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 ya, was-was. Bagaimana, Ustaz? Ya, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam, ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa mawala, ma ba'du. Kau muslimin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan tadi tentang pertanyaan bagaimana menghilangkan was-was, ya. Artinya syak sangka yang ada di dalam hati kita, bisikan-bisikan, terutama ketika kita hendak melakukan suatu ibadah. Ini memang salah satu pekerjaan syaitan yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim, Al-Ladhi waswi sufi sudurinnas. Memang kerjaan syaitan itu selalu memberi was-was ke dalam hati manusia, agar dia jauh dari rida Allah, agar dia jauh dari ibadah-ibadah yang Allah cintai. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita yang pertama untuk berdoa. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika ada was-was, dengan kita mengucap ta'awud, A'udzubillahiminasyaitanirrojim, karena di dalam ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan manusia, ya sembahan manusia dari siapa? Min syarril was-wasil khennas, dari keburukan was-was atau godaan dari syaitan la'anatullah alaih. Kemudian juga ketika kita melakukan suatu ibadah dan datang tadi was-was itu, dan kita juga telah mengucapkan ta'awud, A'udzubillahiminasyaitanirrojim, ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Jika was-was itu datang terhadap sesuatu perbuatan kita, dan itu berhubungan dengan apakah kita telah melakukannya atau belum melakukannya. Maka kita kembali, ada sebuah kaedah yang dibuat oleh para ulama, ya tentunya ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Ketika ada yang bertanya tentang dia sedang melaksanakan sholat, kemudian dia merasa ada sesuatu di, maaf, di duburnya. Seperti buang angin atau tidak. Maka kata Nabi SAW, lanjutkan sholatmu sampai engkau mendengar suara atau engkau mencium aroma. Kalau buang angin kita kan, kalau tidak bersuara dia ada aromanya. Kalau tidak engkau dengarkan, tidak ada didengar suara itu, atau tidak ada aromanya, berarti lanjut. Sehingga para ulama membuat sebuah kaedah, namanya al-aslu baqa'u makana ala makana. Pada dasarnya, sesuatu itu seperti sebelumnya. Misal, kita bangun tidur. Ketika kita bangun tidur itu, dasarnya kita adalah dalam keadaan tidak bersuci. Kita berhadas, hadas kecil. Kenapa? Karena salah satu yang menyebabkan seseorang hadas kecil adalah tidur. Nah, ketika kita bangun tidur, berarti kita dalam keadaan tidak bersuci. Kemudian kita ke kamar mandi. Pastinya kita buang air ya, di saat itu apakah buang air besar atau buang air kecil. Kemudian kita kembali, dan kita was-was, tadi saya sudah berwudu atau belum. Nah, maka ketika was-was itu datang, maka kembali kepada konsep pertamanya. Pada dasarnya, kita belum berwudu. Kecuali kita yakin kalau kita sudah berwudu. Misalnya, ada tadi di kamar wudu kita itu CCTV terlihat, oh saya sudah berwudu. Maka kembalilah kita sudah berwudu. Kalau tidak ada, maka tidak. Atau ada indikasi mungkin kita sudah mengusap kepala, kembasah rambut, tangan kita agak basah. Bisa juga seperti itu ya. Misalnya, kita lihat tangan kita sudah berwasah, kaki kita. Jadi, indikasi-indikasi yang seperti itu, itu bisa menunjukkan bahwa kita sudah berwudu. Jika tidak ada penunjangnya, faktor pendukungnya, maka kembali kepada hukum asalnya. Kecuali ada bukti. Benar. Bukti itu apakah tadi melalui CCTV, apakah kita lihat ada bekasnya, atau teman kita tadi bilang, mengatakan, oh tadi kamu sudah wudu, saya di sampingmu. Sudah aman, tidak ada masalah. Dan kebalikannya, wudu kita akan tetap ada, sampai kita meyakini kita batal wudu dengan sesuatu. Misalnya kita yakin, oh tadi saya buang air kecil, oh tadi saya buang angin. Maka, ketika ada pembatal, maka wudu tadi terhapus. Jika tidak ada, kita ragu nih, kita sholat maghrib, kemudian kita duduk di masjid, apakah mungkin bercerita, atau membaca Al-Quran, atau melakukan aktivitas lain, kemudian ajan isya. Kondisi mungkin berat kita untuk berwudu, apakah karena hujan dan lain sebagainya. Lalu, tadi saya sudah wudu atau belum ya? Batal atau belum ini wudu saya? Maka Al-Aslu, bako'u makana ala makana. Wallahu ta'ala.